area mangrove UNRAM melakukan pendampingan dari penanaman bibit mangrove itu sebenarnya kami sudah lakukan dari tahun lalu 2022-2023 sehingga kita lanjutkan 2024 tidak hanya kita meninggalkan menanam bibit namun untuk monitoring tetap kita lakukan terhadap pertumbuhan mangrove yang kita tanam, kemudian untuk potensi perikanan UNRAM melakukan pendampingan demplot budidaya rumput laut pada pembudidaya yang ada di gerupuk dan ebangah ini, kemudian untuk sektor pengolahan hasil perikanan UNRAM melakukan pendampingan beberapa pelatihan pembuatan produk olahan rumput laut diantaranya rengginang rumput laut, kemudian abon ikan tongkol UNRAM mengabdi itu kegiatan yang rutin dilakukan oleh UNRAM setiap tahun sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat jadi ini adalah wujud para dosen peneliti dan sivitas akademika UNRAM untuk mentransfer teknologi dan ilmu yang dihasilkan ke masyarakat kenapa kita belajar di hutan mangrove ini? ini adalah kegiatan bentuk restorasi hutan mangrove kita menanam kembali bibit mangrove supaya ekosistem mangrove kita semakin terjaga untuk konservasi mangrove ini sangat penting kita lakukan bahwa mangrove ini memiliki fungsi ekologi yang sangat penting untuk ekosistem perairan, mungkin ekosistem daratan dan udara kenapa penting kita jaga, kita restorasi? karena mangrove ini sebagai satu bijau yang nanti dia bisa menghasilkan mutrian insur hara untuk biota perairan, perikanan kemudian dia menyumbang oksigen untuk udara bebas dan dia menjaga keseimbangan daratan, ekosistem daratan sehingga perlu kita restorasi dan kita terus-terus rehabilitasi UNRAM mengabdi ini titik fokusnya adalah di dusun gerupu ebangah dan salah satu potensi yang dimiliki oleh dusun gerupu ebangah itu adalah mangrove dan mangrove ini sangat menentukan potensi sumber daya perikanan yang ada di perairan sekitar gerupu dan mandalika UNRAM melakukan kemetaan sumber daya di desa Sengkol ada banyak sekali potensi yang perlu kita gali diantaranya adalah pertanian, kemudian peternakan kemudian untuk khusus di dusun gerupu ebangah ini ada potensi pariwisata, kemudian perikanan, kemudian pariwisata nah, untuk potensi perikanan di dusun perairan gerupu ebangah ini banyak sekali potensi perikanan dan budidaya laut khususnya budidaya rumput laut kemudian di dusun gerupu ebangah ini ada potensi pariwisata yang perlu kita tingkatkan, kebutuhan dari potensinya dan kita kembangkan apa yang kita lakukan untuk potensi-potensi tersebut UNRAM melindakini setiap potensi yang ada di dusun gerupu ebangah ini untuk dikembangkan untuk potensi perikanan, UNRAM melakukan pendampingan budidaya rumput laut dan perikanan tangkap